Jujur gue sih, gue gergetnya tuh anjir nih orang, ngapain dia nih orang gobrok, bakal anjing gitu. Tapi cuman baru, maksud gue kayak, yang gue tuh malah kemaren, ya bukannya gue ngeinin sama hype. Gue sih, gue ngeliat KCV kemana-mana gitu, gue sih langsung mikirnya kayak, anjir nih ganti sama siapa kek gitu loh, Maruso gitu loh. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal ini nih, matchnya Lakers lawan Clippers nih, Battle of LA ya. Di tanggal 23 nih, sama-sama ini ya, opening gamesnya di regular season ya, nah gue sih dari game ini sih, gue kan fancy Lakers banget nih. Mau dia ada Lebron apa siapapun kek, tapi mumpung ada Lebron nih, gue sih ng-expectnya sih mereka bakal menang kemaren ya, as always ya, lawan Clippers. Tapi kayak, gue sih jujur gue kayak agak kecewa sama Lebron sih, gimana ya, gue sih expect sih Lebron kemaren mainnya lebih agresif sih ya. Tapi kayak dimana dia, dia kemaren sih mainnya lebih, kayaknya si Lakers sih mainnya lebih emphasize-nya ke AD ya. Malah terlalu ini, malah menurut gue kan kemaren starting line up-nya tuh ya point guard-nya Avery Bradley tuh. Avery Bradley, si Lebron James, Anthony Davis, sama si Javrel McGee, sama si KCP. Iya, tapi menurut gue kalo starting game 5-nya tuh, kebanyakan tuh di throw up the game, Lebron. Lebron jadi kayak semacam playmaker-nya. Menurut gue sih kayak, ya gue bukannya mau nge-throw coach-nya ya, Frank Vogel under the bus, menurut gue sih kayak, ya kadang-kadang, menurut gue sih kadang-kadang kayak gini ya. Gak perlu kan. Iya, menurut gue kayak kadang-kadang Lebron megang bola, ya itu bagus, tapi gak selalu bagus gitu menurut gue ya. Iya, iya, iya. Karena emang itu bukan posisinya dia sebenarnya gitu kan. Walaupun dia yang capable ya kan sih. Iya, iya. Maksud gue kalo, iya gue setuju sih, gue setuju sama lu sih. Menurut gue Likers roster-nya sebenarnya on paper, ya pretty much, gak pretty much juga sih. Tapi kayak, maksudnya kayak, ya pretty much, bahkan menurut gue on paper lebih bagus, talent-talent-nya tuh maksudnya. Cuman Clippers mungkin karena timnya udah pernah default, maksudnya tanpa Kawai dan PG pun bisa dibilang udah ada chemistry-nya lah gitu. Menurut gue kalo Likers itu ya, kalo menurut gue sih Likers salahnya kemarin tuh terlalu banyak mainnya tuh Lebron sama Edy doang gitu loh. Maksudnya kalo punya Danny Green ya, NAP-nya kan 29 poin ya, field goal-nya juga hot banget tuh. Tapi gak juga sih Bun, sebenarnya kalo menurut gue tuh kayak, ya kemarin tuh sebenarnya semua dapet bola, cuman masalah execution-nya itu tuh gak bagus gitu. Maksud gue kemarin Troy Daniels tuh menurut gue bau banget, dan ternyata ada yang lebih bau lagi dari dia. Itu adalah KCP, karena dia bermain 27 menit tapi hanya 0 poin. Iya jujur gue pas ngeliat KCP, gue kemain nonton full game ngeliat KCP megang bola sih, disini sih buat gue agak. Gue kira tuh penyebabnya adalah Troy Daniels, karena dia gak bisa execution yang 3 poin. Terus karena gue sering banget bila dia gak masuk, wah Troy Daniels tuh parah nih. Apalagi Danny Green tuh wangi ya, 6 dari 6 ya, dia 20 poin, 18 poin dari 3 poin, dan itu 6 dari 6. Apalagi juga, apalagi juga yang pas quarter 3-nya tuh, wah itu Danny Green lagi hot banget. Wangi banget, sumpah. Tapi sayangnya kayak udah bilang tadi sih. Iya. Queen Cook-nya kayak kurang. Troy Daniels juga shooter-nya juga kurang. Terus menurut gue juga ya gitu, mereka pake Evry Bradley buat jadi poin guard ya menurut gue ya bagusnya mungkin ya sisi side-nya jadi defense doang. Kalo jadi offense ya. Bener, bener, bener. Menurut gue sih ya Lakers kayak butuh poin guard yang bener-bener bisa, bisa nge-create play gitu. Harusnya rondo sih sebenernya. Harusnya rondo. Nah kalo kita ngomongin si KCP, jujur gue sih, gue gergetin tuh anjir nih orang. Ngapain nih orang, goblok banget anjing gitu. Tapi cuman baru. Tapi maksud gue kayak yang gue tuh malah kemaren, ya bukannya gue nge-ngeinin sama hype. Gue sih, gue ngeliat KCP kemana-mana gitu, gue sih langsung mikirnya kayak anjir nih ganti sama siapa kayak gitu loh. Karuso gitu loh. Oh iya iya. Tapi maksudnya Karuso gitu loh. Iya iya iya. Kalo tuh ngebantu. Tapi kalo gue ngeliatnya gini sih, mungkin ya. Mungkin ya gak tau, I might be wrong tapi ini opinion gue gitu. Ya menurut gue, Clippers lebih bagus offensively dan defensively. Maksudnya, balance gitu. Iya sih. Maksudnya kalo kayak Lakers tuh offensively, offensive gamenya oke. Tapi defensivenya, waduh. Menurut gue kayak Kawhi kemaren tuh yang tiba-tiba dia nge-block Dwight Howard tuh. Nah cerit banget sih. Itu kayak ngasih defense yang selamanya udah ada dari. Padahal. Montreher, Montres sama si Patrick Beverley gitu. Dan kemaren maksudnya bisa dibilang kayak Patrick Beverley sering banget jagain Lebron lah. Nah. Padahal itu bisa dibilang ngomongin size tuh jauh banget gitu. Padahal pas kemaren mulai quarter 1 tuh kalo lu perhatiin, Mereka Kawhi Lanner tuh sering bau lho. Agak bau. Terus beberapa kali kena charging offensively. Terus gimana Lebronnya kan yang kayak quarter 1 hot kan. Hot banget. Tapi begitu udah berjalan, game udah makin berjalan. Akhirnya mereka bales-balesan tuh kan. 3 point. Kawhi Lanner tuh yang makin hot. Iya. Udah gitu kayak. Gua queen. Gua quarter 1 gua agak ini sih gua agak. Quarter 1 gua tuh udah mulai agak seneng tuh. Oh anjing Lakers nih. Udah akhirnya nih Lakers yang gua ketemu-tunggu nih. Soalnya kalo gua Kawhi pas gua liat Kawhi ini kayak apa namanya. Dia kayak muter gitu. Itu yang shootnya yang mid range yang. Duh itu shoot yang pasti tuh kayak lu udah pasti dapet deh. Itu shot yang Kawhi banget deh gitu. Smooth banget. Iya itu gak masuk. Super smooth. Nih kenapa nih orang gitu. Gua rada takut nih orang gitu. Tapi sih kalo kayak dari yang lu bilang tadi tuh. Point out tadi. Ya bener sih. Kalo on paper selama ini ya kita liat Lakers ya. Oh dia ada ini. Dia ngasain ini. Wah lumayan nih pick up bagus. Tapi kalo kita liat Clippers. Nah Landry Syammert. Ya dia bisa apa ya. Walaupun last season ya gimana. Agak oke. Bener bener bener. Jam Michael Green ya oke. Tapi kemarin menurut gua Clippers. Ampe bench-bench nya tuh menurut gua step up sih. Ya. Kayak Jam Michael Green sama Mohartes. Mohartes. Mohartes tuh di Portland menurut gua minute nya dikit. Tapi disini juga. Maksudnya untuk game pertama. Hustle play banget sih. Gila itu. Hustle play banget sih. Gua oke loh. Yang gua demen. Yang gua demen dari. Gua harus. Gua ngomongin Clippers tuh ini anjing. Apa. Maksud gua kalo Clippers tuh. Yang gua demen tuh. Kemarin ya. Itu tuh. Gini nih. Line up pertamanya kan ya. Yang biasa tuh. Beverly. Ya gila. Center nya malah pake Yvacar Zubak. Point guard nya Beverly. Small forward nya si. Kuala Leonard. Malah power forward nya dia pake. Patrick. Ruben Patterson atau Patrick Patterson. Patrick Patterson. Patrick Patterson. Menurut gua. Dia line up pertamanya. Pas quarter 1 tuh kayak. Mengecewakan. Maksudnya. Bukan kacauan sih. Maksud gua kayak. Dia kasih ini dulu lah. Iya. Kayak kita warm up dulu lah. Nih. Si Kawai Leonard nih. Robot kita nih. Kita panasin dulu mesinnya. Lalu itu juga. Ya. Patrick Beverly juga menurut gua tuh. Dia nge-set. Kayak. Tone nya si Clippers banget tuh. Iya. Lalu itu ya. Kawai. Quarter 1 udah di agak-agak panasin dikit. Ya tapi kan. Ya bener kan. Quarter 1 kan dia kayak. Masih agak-agak gimana. Line up keduanya masuk. Lou Williams sama si Montressor masuk. Lou Williams nya. Ya kayak biasa. Ternyata dia masih bisa ya. Scoring-scoring sama Montressor. Duo itu. Terus belum ya kayak. Yang lainnya. Mohar Kles. Jermichael. Sama. Syammert ini juga ngebantu banyak. Dan role-role player lainnya gitu loh. Nah udah gitu. Di quarter ketiganya. Quarter 2 pertengahan. Sampai quarter 3. Tinggal ganti-ganti. Kuali Leonardnya masuk. Kuali Leonardnya hot. Ya. Dia istirahat lagi. Lou Williams sama si Harold masuk. Dia berdua ngegas buat poin. Ya. Udah tinggal ganti-gantian aja sih. Ya. Mantep itu sih. Menurut gue ya Lakers kalah di. Ya kalah di band sih. Iya. At the end poinnya. 112 sampai 102. Nah. Dan yang lo mesti inget adalah. Paul George belum main. Haha. Paul George belum main. Ya bener. Jadi lu gimana? Lu mengakui Lakers lebih payah daripada Clippers atau gimana? Enggak lah. Perlu diinget ini masih game pertama ya. Oh siap. Masih game pertama. Ya namanya juga masih game pertama. Ya pasti ada. Oh iya iya. Adjustment. Ada adjustment. Ada adjustment. Oke. Buat teman-teman. Swinners. Yang lebih suka Lakers atau Clippers. Mungkin next gamenya nanti mereka ketemu lagi. Coba kasih prediction kalian. Siapa yang menang. Skornya berapa-berapa. Kan kemarin juga mainnya kan di. Staples Center tapi. Tapi kan lapangan. Clippers. Ya. Mungkin nanti di Lakers beda lagi ceritanya. Oke. Buat teman-teman yang nanti nonton game berikutnya. Clippers atau Lakers pilih mana. Kasih di bawah. Kasih komen. Kasih vote. Dan kasih prediction kalian. Oke. Thank you.